Sejak pagi tadi, sejumlah tokoh dan kerabat dekat Presiden datangnya rumah duka di Pelerat Raya Sumber, Solo, Jawa Tengah. Rencananya jenazah almarhumah akan dimakamkan pada jam 1 siang nanti di desa Muntul Karanganyar. Sejumlah tokoh seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansah, tampak hadir rumah duka almarhumah, Sujid Minotomi Harjo, Kamis Pagi. Beberapa tokoh dan kerabat dekat keluarga langsung masuk ke dalam gang yang dijaga ketat pasukan pengamanan Presiden, TNI maupun kepolisian. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansah bercerita mendiang Ibunda Jokowi sempat berpesan agar anak-anaknya tetap menjalin silaturahmi dengan teman-teman almarhumah. Selain itu, almarhumah juga sempat meminta sebagian harta beliau diwakafkan untuk masjid. Di mata Kofifah, almarhumah Sujid Minotomi Harjo dikenal sebagai sosok yang sangat taat pada agama. Beliau pesan supaya kalau ada sisa riski hartanya beliau, beliau ingin itu diwakafkan untuk masjid. Saya relatif mengenal beliau sebelum Pak Jokowi jadi Presiden. Jadi memang beliau hampir tidak tinggal untuk salat berjamaah suku di masjid. Almarhum Ibunda Jokowi Sujid Minotomi Harjo meninggal dunia di usia 77 tahun setelah menderita penyakit kanker 4 tahun terakhir. Jenasa rencananya akan dimakamkan di pemakaman umum desa Mundu, Karanganyar pada pukul 1 siang nanti. Angga Eka melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!